Basis Sumatera Utara Basis Sumatera Utara 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 satu zona kewilayahan dalam pengertian kepulauan, tidak. Ini sisi baikat. Bisa dikatakan bahwa kejadian ini sebagai unjuk biji pembimbin barunya ISIS ya? Ya, menurut saya bahwa ini mereka menunjukkan kemampuan mereka untuk membaikat kepada pembimbin baru ISIS yaitu Al-Quraisi. Dan Al-Quraisi itu memang lebih militan dibandingkan daripada Al-Baghdadi. Karena latar belakang Al-Quraisi sendiri adalah kolonel pasukan elit. Dari pasukan elitnya X pemimpinan Saddam Hussein di Irak. Sedangkan Al-Baghdadi adalah pemimpin yang datang dari kelompok ideologi yang pernah ditangkap di dalam beberapa kali aksi serangan ideologis di Irak. Kalau ini baru. Barunya adalah dia memang yang latar belakang memimpin pola serangan militer. Jadi intensitas serangan militer menembus berikadi pertahanan baik dari institusi aparat kemungkinan TNI. Lalu kemudian badan introjen saya rasa akan meninggalkan. Ini kan beberapa kali kejadian pelakunya ada orang-orang dari Sumatera. Sumatera khususnya beberapa kejadian yang nusup Pak Sumatera khususnya. Atau memang tren untuk membangun jaringan seolah-olah mereka ada di mana-mana? ISIS ini memang sistem perekrutan dan pembayatannya menggunakan bentuk follower. Jadi dari mulai memberikan rekomendasi untuk bergabung di dalam dalam pengurusannya sampai kemudian dididik untuk merakit bomnya kemudian instruksi untuk melakukan pengebomannya memang menggunakan follower IT. Jadi dari follower-follower IT itu memberikan pandangan prioritasnya adalah serangan terutama kepada aparat aparat keamanan. Baik aparat keamanan dari institusi kepolisian, institusi militer, maupun institusi intelijen. Nah, maka apa yang terjadi pada pagi hari ini itu sudah menunjukkan bahwa komando baru daripada ISIS dan berikutnya itu yang dibayar secara follower IT itu sudah melakukan serangan dan menurut saya serangan hari ini benar-benar akan ditindaklanjuti dengan serangan-serangan teror yang berikutnya kepada aparat keamanan atau propaganda untuk mengajak masyarakat memusuhi pemerintah. Yaitu memusuhi pemerintah itu bahwa pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi serangan mereka. Nah, itu diharapkan dari teknik pelatihan Al-Ghadap itu menjadi perpecahan antara institusi-institusi apa keamanan baik TNI, Polri maupun pada Nah, ketiga baru kemudian perekrutan basis radikal baru di kelompok-kelompok bukan ISIS tapi kelompok-kelompok yang bisa diajak merger karena dianggap kemampuan ISIS telah matang untuk kemudian melakukan serangan yang sama. Nah, teknik ini disebut teknik garap diikuti dengan teknik irhak teknik irhak itu kemudian mengajak kepada kelompok-kelompok kelompok-kelompok yang ideologinya kelapa untuk merger Nah, jadi kenapa mergernya paling banyak terjadi itu paling di Bekasi karena di Bekasi itu ada sembilan kelompok yang kemudian merger ya kepada JAD Nah, tidak tentu kemungkinan kelompok-kelompok lain yang tidak memiliki rencana pencerangan ya bergabun dengan ISIS tertarik untuk bergabun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!